yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen kelebatinfo dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas punya guys Oke hari ini tanggal 25 Maret 2023 ya di hari Sabtu ya dan kita ucapkan buat teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang ingin merayakan weekendnya kita ucapkan selamat dan kita ingatkan untuk selalu mematuhi rambut-rambut lintas ya dimanapun kalian berada khususnya yang masih diperjalanan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kan berada guys khususnya di tempat keramaian ya Oke kita langsung aja melihat bagaimana untuk update dari global gitu market cap seperti yang terlihat disini mengalami penurunan ya di 2,73 persen dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys dimana disini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 3,4 persen kemudian dan ethereum turun di 45 persen BNB turunnya masih tipis ya di 2,37 persen setelah ada isu yang cukup mengejutkan juga ya nanti kita akan baca informasinya kemudian untuk SRP ini masih minus juga di 3,52 persen ya dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan altcoin mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya di mana perubahnya turun di antara 1-34 persen guys kita lihat di sini ini sepertinya wajar ya pergerakan ini karena beberapa hari yang lalu memang sudah terlihat adanya peningkatan ya untuk harga dari beberapa tokennya dan bisa di indikasikan ini adalah efek aktivitas dari para whales ataupun dari para investor untuk taking profit guys ya jadi rata-rata mengalami penurunan kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat kita lihat di sini ya mengalami penurunan setelah close candle untuk kemarin merah ya dan kalau kita lihat di sini saya bikin trendline garis kuning ini ya kalau memang sesuai dengan skenario harusnya ini akan naik lagi dan akan membentuk pola lagi ya kemudian nanti polanya akan seperti ini guys jadi harganya nanti akan naik lagi mencoba retest kembali ya di area ungu ini kemudian akan menembus lagi kemudian akan mencapai ke sini ya dan akan turun lagi dan akan mengikuti trendline pada garis buling ini tapi kita tunggu aja nanti seperti apa ya pergerakan harganya karena di luar sana juga masih banyak informasi-informasi ataupun data ekonomi yang belum rilis ya sehingga sentimen positif pun masih bagus sebenarnya saat ini guys ya Oke nanti kita akan update lagi untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini dan kita langsung aja yang menuju ke infonya hari ini yang pertama kita lansir dari udot today dimana di sini diinformasikan ya bahwa Binance guys kemarin ini sempat menghentikan secara sementara ya untuk perdagangan spotnya guys dan kurang lebih ini berlangsung sekitar satu jam jadi Benen sebagai bursa mata uang kripto terbesar di dunia ya berdasarkan volume perdagangan yang dilaporkan ini telah menghentikan sementara perdagangan spot karena masalah yang saat ini terdampak pada platformnya ini menurut tweet yang diposting hari ini guys jadi raksasa kripto ini menginformasikan kepada para penggunanya ya bahwa timnya ini sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin Benen sebelum memberikan rincian lebih lanjut tentang sifat masalah yang menyebabkan penangguhan tiba-tiba ini ya atau kapan tepatnya masalah tersebut diharapkan dapat diselesaikan nah disini untuk reaksi dari komunitasnya terhadap berita Binance yang menghentikan sementara untuk perdagangan spot ini tampaknya merupakan perpaduan yang antara kekhawatiran humor dan juga kepastian guys nah beberapa pengguna mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang masalah teknis sementara yang lain bercanda ya tentang situasi ini atau menyarankan untuk menggunakan bursa terdesentralisasi ada juga komentar yang mengingatkan ya pengguna bahwa dana mereka itu aman dan mendorong mereka untuk tetap tenang menanggapi penghentian sementara perdagangan spot ini ya CEO dari Binance yaitu Chang Beng Zhao yang juga dikenal sebagai CZ diamond tweet guys bahwa sedang diusahakan katanya dan pernyataan singkat dari kepala pursa mata uang kripto terbesar di dunia ini memberikan kepastian ya kepada para penggunanya bahwa masalah ini sedang diatasi guys dan untuk harga Bitcoin berada di sedikit ya di bawah level 28.000 guys dan mata uang kripto terbesar ini beraksi negatif terhadap berita penangguhan tersebut dan di bursa Kraken Bitcoin mengalami volatilitas yang tidak normal tiba-tiba turun ke level 27.300 dollar sebelum pulih kemudian untuk pembaruannya ya sekitar pukul 12 lebih 01 menit malam waktu utc guys menurut CZ analisis awal menunjukkan bahwa bug pada trailing stop order menyebabkan mesin pencocokan mengalami masalah dan pertukaran telah menghentikan sementara setoran dan penarikan sebagai prosedur operasi standar benar memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu antara 30 hingga 120 menit untuk menyelesaikan masalah ini guys dan kemudian masalah ini memang tidak berlarut-larut guys dan seperti dilaporkan oleh ethereum world news di sini diinformasikan bahwa benar ini melanjutkan penarikan setelah menyelesaikan bug yang mempengaruhi perdagangan spot guys jadi cukup cepat yang dilakukan oleh tim benar sini untuk menyelesaikan masalah ini ya ini lebih keren banget tentunya guys jadi pengguna benar sini menggunakan Twitter hari ini ya dan menyoroti masalah pada platform perdagangannya pertukaran gitu ini menyadari adanya bug dan menonaktifkan perdagangan spot untuk mengatasi masalah tersebut guys hal ini diikuti oleh pembaruan ya dari CEO Chang Pengzau yang memberi tahu pengikutnya di Twitter ya bahwa salah satu mesin pencocokan bursa ini telah menemukan bug tersebut guys dan Twitter sebut diikuti dengan jaminan terkenalnya ya bahwa dana adalah safu guys atau lebih terkenalnya tuh fans are safu Chang Pengzau juga menindaklanjuti ya tweetnya dengan tweet lain dan dia menginformasikan kepada pengguna Binance bahwa mesin yang terpengaruh ini telah kembali online guys dan hampir dua jam setelah masalah teknis melanda bursa kripto CEO Chang Pengzau ya menginformasikan bahwa masalah tersebut telah teratasi namun trailing stop telah di nonaktifkan sementara guys bersamaan dengan pembatalan trailing stop yang ada guys disarankan kemudian ya agar pengguna perdagangan bercangka dan margin dengan posisi terbuka untuk menilai kembali ya saldo jaminan mereka ya sebelum dimulainya perdagangan spot untuk memitigasi fluktuasi harga yang mungkin terjadi guys Chang Pengzau memperingatkan pengguna tentang beberapa elemen jahat ya yang telah menggunakan kesalahan teknis untuk menyebarkan food tentang pertukaran crypto Binance ini guys para pelaku kejahatan ini mengklaim bahwa mereka dapat mengeksploitasi kerentanan pada platform untuk mendapatkan sejumlah besar aset selama pembeliraan sistem kemudian tim terkait dengan cepat menyelesaikan rekonsiliasi internal sistem dan tidak menemukan masalah dan dengan cepat melanjutkan penarikannya guys atau withdraw ini keren banget ya jadi sangat cepat penanggulangan yang dilakukan oleh tim dari binance ini guys dan ini membuktikan memang kalau binance ini sangatlah kredibel ya sangat keren banget guys Jadi kalau ditemukan sedikit bug saja semua timnya akan langsung bergerak untuk segera menyelesaikan masalah ini Oke kita tunggu aja nanti info selanjutnya dan kita langsung informasi yang kedua ya kita lansir dari koin telegraph dimana disini diinformasikan bahwa Nasdaq ini akan meluncurkan layanan penitipan crypto pada akhir kuartal kedua tahun ini guys nah ini menarik juga ya jadi layanan ini dilaporkan akan menjadi usaha besar pertama operator bursa ke dalam industri crypto pasar sekuritas global Nasdaq bersiap-siap untuk meluncurkan layanan kustodian untuk aset digital pada akhir kuartal kedua tahun ini menurut Bloomberg seperti yang dilaporkan ya oleh Bloomberg berbursa telah mengajukan permohonan piagam perusahaan perwailian tujuan terbatas dan Departemen jasa keuangan New York yang akan mengawasi bisnis baru tersebut wakil presiden senior Nasdaq dan juga kepala Nasdaq digital aset Ira Aurbach dilaporkan mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara di Paris ya yang menyatakan bahwa grup ini berkomitmen untuk memastikan semua persetujuan peraturan yang diperlukan dan infrastruktur teknis yang tersedia awalnya ini diumumkan pada bulan September kemarin ya dan proyek ini akan menjadi usaha besar pertama operator bursa ke dalam industri crypto langkah pertama untuk divisi aset digital Nasdaq adalah melindungi Bitcoin dan juga etherium dengan rencana untuk membangun rangkaian layanan yang luas untuk divisi aset digital group termasuk eksekusi untuk lembaga keuangan sharing dari Aurbach ini dengan lembaga keuangan tradisional yang melangkah maju untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kebangkutan di industri crypto masuknya Nasdaq berpotensi menjadi pengubah permainan guys untuk sektor ini reputasi dan ukurannya di pasar pertukaran global dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor institusional di pasar crypto membuka jalan bagi lebih banyak lembaga keuangan tradisional untuk mengikutinya Nasdaq akan bergabung dengan BNY Mellon dan Fidelity sebagai bagian dari perusahaan keuangan besar lainnya yang menawarkan penyimpanan crypto pada tahun 2022 Cointelegraph tetap melaporkan ya bahwa BNY Mellon sebagai bank tertua di Amerika Serikat guys telah meluncurkan layanan crypto guys bank berusia 238 tahun ini membentuk unit aset digital perusahaan pada tahun 2021 untuk mengembangkan solusi crypto dan platform untuk menyebutani penyimpanan aset digital dan tradisional ini tentu saja perkembangan yang sangat keren banget guys sangat signifikan dan ini menjadi gerbang ya masuknya industri bursa dalam hal ini adalah bursa saham guys untuk mengintegrasikan teknologi di crypto guys ini keren banget dan ini pun tidak akan menutup kemungkinan ya suatu saat nanti bisa saja aset-aset crypto ini akan menjadi salah satu bagian dalam bursa saham juga ini akan keren banget guys kita tunggu aja nanti perkembangnya seperti apa dan kita lanjut informasi berikutnya kita lansir dari harian Finbolt dimana disini diinformasikan bahwa Presiden El Salvador yaitu Nayib Bukele ya menyiapkan rancangan undang-undang guys untuk menghapus pajak atas AI dan inovasi teknologi ini keren banget sih si Nayib Bukele ini guys sangat fan banget mani orang jadi Nayib Bukele sebagai Presiden El Salvador mengumumkan rencana ya untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Kongres negara tersebut minggu depan yang akan menghapuskan semua pajak atas inovasi teknologi pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence komputasi dan manufaktur perangkat keras komunikasi guys dalam sebuah tweet pada tanggal 24 Maret menyatakan niatnya dengan menyatakan bahwa pembebasan pajak akan mencakup pendapatan properti keuntungan modal dan tarif impor untuk inovasi teknologi seperti pengkodean pemrograman perangkat lunak pengembangan AI serta manufaktur perangkat keras komputasi dan komunikasi ia mengatakan minggu depan saya akan mengirimkan rencana undang-undang ke Kongres untuk menghapus semua pajak dalam hal ini adalah pendapatan properti keuntungan modal dan tarif impor atas inovasi teknologi seperti pemrograman perangkat lunak pengkodean aplikasi dan pengembangan AI serta manufaktur perangkat keras komputasi dan komunikasi guys tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor teknologi di El Salvador ya dan menarik lebih banyak investasi asing di bidang ini guys inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah bukele yang lebih luas ya untuk memodernisasi ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada industri tradisional seperti pertanian dan manufaktur pemerintah telah berinvestasi dalam program infrastruktur pendidikan dan kewirausahaan untuk mendorong inovasi dan digitalisasi di berbagai sektor jika rancangan undang-undang ini ditujui guys maka ini dapat membuat El Salvador menjadi tujuan yang menarik ya bagi perusahaan teknologi dan perusahaan rintisan yang ingin membangun kehadirannya di Amerika Tengah guys resiko atas penerimaan Bitcoin di El Salvador ini belum terwujud dalam menghadapi tahun-tahun yang penuh tantangan ya Nah ibu kelele terus membangun El Salvador sebagai pusat mata uang kripto dan pada tahun 2021 negara Amerika Tengah ini menjadi negara pertama ya yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memudahkan warga El Salvador yang tinggal di luar negeri untuk bisa mengirim uang ke negara asalnya sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat langkah ini tentu saja mendapat kecamanya dari dana moneter internasional atau IMF karena lembaga ini terus mempertanyakan kelayakan adopsi Bitcoin oleh El Salvador namun pada bulan Februari 2023 lembaga keuangan utama tersebut mengaku ya bahwa risiko atas penerimaan Bitcoin oleh El Salvador belum terwujud sepertinya dilaporkan sebelumnya oleh finbol sejak adopsi Bitcoin El Salvador telah bekerja ya untuk memantapkan dirinya sebagai pemain terkemuka di ruang kripto kan sini dan negara ini telah menarik perhatian yang signifikan ya dari komunitas crypto dengan beberapa tokoh terkenal mengunjungi El Salvador ya untuk mempelajari lebih lanjut ya tentang rencananya untuk Bitcoin guys meskipun dan ada beberapa skeptisisme dan kritik awal langkah El Salvador untuk menerima Bitcoin telah dipuji oleh banyak orang sebagai langkah berani ya dan inovatif yang dapat membuka jalan bagi negara lain untuk mengikutinya keberhasilan atau kegagalan percobaan ini akan diawasi ya dengan ketat oleh seluruh dunia karena peran mata uang kripto dalam ekonomi global terus berkembang guys ini keren banget ya apa yang dilakukan oleh El Salvador ini guys dan pasti akan memicu perkembangan teknologi khususnya di bidang kripto ini akan semakin pesat berkembang di negara ini guys dan bisa kita jadikan El Salvador ini sebagai tolok ukur ya perkembangan teknologi kedepannya guys dan keren banget nah pertanyaannya kapan guys negara Indonesia negara tercinta kita ini akan mengikuti jejak dari El Salvador ini jangan sampai kita ketinggalan lagi seperti yang dulu-dulu ya Oke kita lanjut informasi berikutnya masih dari finbol nah disini diinformasikan guys lebih dari 1200 bank di Jerman ya ini sekarang dapat menawarkan perdagangan Bitcoin kepada pelanggan retail mereka guys jadi das what paper service bank Eji atau DBP bank sebagai raksasa pemprosesan sekuritas Jerman yang mengelola lebih dari 5,3 juta akun sekuritas telah mengumumkan ya peluncuran platform barunya yaitu WP next yang memungkinkan lebih dari 1200 bank terafiliasi untuk menawarkan perdagangan Bitcoin kepada pelanggan retail mereka guys ini keren banget ya menurut siaran pers yang diterbitkan pada 22 Maret melalui platform WP next perdagangan crypto dapat diintegrasikan ya dengan mulus ke dalam pengalaman perbankan online pelanggan pelanggan dapat melihat kepemilihan mata uang kripto mereka di samping sekuritas tradisional mereka tanpa perlu melakukan prapendanaan demikian yang dilaporkan btc echo.de MLP banking Eji DC bank yang pertama dalam antrean ini guys perusahaan penasihat perancangan keuangan MLP banking Eji telah mengambil keuntungannya dari kesempatan untuk menjadi yang pertama menawarkan perdagangan crypto kepada pelangganya guys Paul Utzad kepala akun dan penyelesaian sekuritas MLP banking mengatakan bahwa layanan ini akan tersedia untuk semua pelanggan retail pada paruh kedua tahun ini guys selain itu ya DC bank berencana untuk menawarkan opsi Bitcoin untuk pelangganya pada akhir tahun yang dapat dilihat sebagai langkah yang solid ya untuk pendirian Bitcoin di Jerman karena lembaga ini adalah bank terbesar kedua di Jerman ya berdasarkan ukuran aset dengan sekitar 8500 kantor cabang di negara tersebut dalam sebuah tweet ya pada tanggal 24 Maret Patrick Hansen T sebagai Direktur strategi dan kebijakan Uni Eropa di circle sebuah perusahaan yang berfokus pada kripto dibalik stablecoin USDC ya mencatat bahwa langkah ini adalah berita bagus untuk adopsi Bitcoin guys sesuai pengumumannya dengan platform WP next di WP Bank menyiapkan panggung bagi Jerman untuk menjadi pemain utama yang dalam dunia kripto perusahaan juga mengklarifikasi bahwa aset digital lainnya seperti sekuritas tokenize akan ditambahkan dalam waktu dekat ini guys langkah dari DWP Bank ini berpotensi memberikan tekanan ya pada bank dan lembaga keuangan Jerman lainnya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ya akan akses yang mudah ke perdagangan dan investasi kripto ini tentu saja perkembangan yang sangat bagus banget guys dalam bidang adopsi kripto guys jadi ini keren banget dan dan harusnya ya ini akan berefek terhadap perkembangan kripto kedepannya khususnya untuk Bitcoin guys dan ini membuktikan bahwa bank-bank di Jerman ini sudah welcome ya terhadap Bitcoin khususnya dan pasti ini efeknya akan sangat besar banget kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya kita lansir dari udah today dan disini diinformasikan bahwa ribuan pemenang airdrop Arbitrum kemarin guys dikendalikan oleh peretas dan penyerang Sybil guys ini cukup mengejutkan juga ya untuk beritanya jadi saat airdrop Arbitrum menjadi distribusi token retroaktif terbesar dan paling dinantikan dalam sejarah kripto sejumlah peretas memutuskan untuk memanfaatkannya secara maksimal berikut adalah bagaimana beberapa dari mereka berhasil mendapatkan keuntungan dari hujan uang yang paling mengesankan di web3 ini 500.000 dollar dari alamat palsu jadi peretas ini menggunakan kerentanan yang terkenal guys dengan menggunakan alamat palsu jadi pada 23 Maret 2023 Alexander Kacenko pendiri dan juga CEO platform pertumbuhan Haskan NFT membagikan analisanya tentang potensi peretasan Wallet yang memenuhi syarat untuk airdrop Arbitrum semuanya dibuat dengan profanity guys alat yang mudah digunakan untuk mengaktifkan apa yang disebut sebagai alamat palsu ya atau vanity address Kacenko menunjukkan sejumlah alamat vanity atau alamat palsu ya yang merupakan alamat ethereum yang tidak juga biasa dengan nama yang dipersonalisasi seperti awalan OX AAA dan seterusnya yang mungkin digunakan ya oleh peretas untuk menerima airdrop guys diduga peretas mengeksploitasi kerentanan mekanisme profanity yang membuat pencurian private key menjadi mudah dilakukan ya untuk beberapa alamat samaran guys ini adalah screenshot beberapa contoh alamat palsu ini adalah alamat ethereum guys kalian bisa cek sendiri nanti ya bahkan sebelum airdrop ya perusahaan intelligent crypto Arkham ini juga menemukan sebuah Wallet yang bersiap guys untuk mendapatkan hadiah airdrop dari lebih dari 2400 Wallet yang diduga telah diretas dia mengirimkan sejumlah kecil eth untuk membayar gas untuk mengklaim air bg pada saat berita ini diturunkan ya alamat pelaku telah menarik hampir 22.000 airb ke Wallet pihak ketiga karena harga airb telah stabil dalam beberapa jam terakhir jamblah ini setara ya dengan sekitar 30.000 dolar ya namun selama puncak aktivitas jaringan peretas dapat menjual hasil curian ini seharga 220.000 dolar guys Wow banyak sekali ya sebanyak 253 juta token airb didistribusikan diantara para penyerang Saibil juga cukup mengebohkan ya jadi sementara itu guys laporan paling rinci tentang aktivitas mencurigakan diantara airdrop airb dirilis oleh jurnalis Tiongkok Cholin Wu dan tim X explore mereka melacak perilaku Wallet penyalahguna yang dibuat untuk serangan Saibil yaitu untuk mendapatkan alokasi token airb yang tidak sesuai guys meskipun semua airdrop modern memiliki filter perlindungan Saibil bertingkat beberapa diantaranya tampaknya terlalu mudah untuk diakali guys misalnya token Arbitrum yaitu airb ya diberikan kepada penyerang Saibil yang menggunakan bridge atau bursa terpusat atau kontrak pintar guys selain itu para pemburu Saibil yang aktif di rantai lain seperti Optimism dan juga diantara etherium tidak dikecualikan guys dari distribusi ini sehingga hasilnya para peneliti mengatakan ya 150.000 alamat Saibil dan setidaknya 4.000 komunitas Saibil berhasil melewati semua pemeriksaan kelayakan guys dengan demikian hampir satu dari empat token airb berakhir di kantong mereka seperti yang telah dibahas oleh yuda today sebelumnya scalar Arbitrum layer 2 untuk etherium mendistribusikan 1,16 token airb antara penguji awal ya dan Dow yang paling aktif pada tanggal 23 Maret 2023 guys jadi ini cukup mengejutkan juga ya informasinya dan saya harap semoga teman-teman tidak menjadi salah satu korban dari para pertas ini guys dan aset airb kalian pun selamat bisa mendarat di Wallet kalian dan saran saya ya lebih baik kalian pindahin ke cold wallet atau ledger dan teman-temannya ya atau kalian bisa langsung aja tukar ARB kalian di exchange-exing yang sudah memenuhi syarat ataupun yang sudah melisting token airb ya sehingga akan lebih aman guys Oke kita tunggu aja nanti informasinya seperti apa dan informasi terakhir kita lansir masih dari yuda today ya dan di sini diinformasikan bahwa sibarium beta ini telah merilis dokumentasi publik guys dan inilah yang perlu kita sudah ketahui ya jadi pengembang Sibainu telah merilis dokumentasi publik ya untuk sibarium beta sebuah blockchain solusi layar 2 yang bertujuan untuk menyediakan solusi blockchain berbiaya rendah untuk ekosistem Sibainu guys sibarium yang diusulkan oleh Riosi pencipta Sibainu ya akan mengurangi biaya transaksi dengan tujuan biaya minimal atau tanpa biaya guys menjadikannya alternatif yang lebih hemat biaya untuk etherium solusi ini menggunakan bukti kepemilikan atau proof of stake ya untuk menjamin keamanan aset dan sidechain untuk memproses transaksi sehingga menghasilkan kecepatan transaksi yang tak tertandingi dan efisiensi biaya selain itu blog ini dapat disekalakan dan kompetibel ya dengan standar ERC utama memastikan integrasi yang mulus guys arsitektur sibarium disusun menjadi tiga lapisan yang berbeda yang dikenal sebagai laporan board sebagai lapisan hebda dan lapisan etherium lapisan etherium terdiri dari serangkaian kontrak pintar di atas blockchain dan etherium guys Sibario menawarkan kepada para pengembang tiga model keamanan yang berbeda ya untuk digunakan sebagai fondasi untuk decentral apps mereka guys yaitu keamanan proof of stake keamanan plasma dan hibrida plasma dan pos lapisan proof of stake untuk tender main dibangun menggunakan teknologi hemdel dan bor setelah dua pertiga dari validator menandatangani sebuah pos pemeriksaan maka pos pemeriksaan tersebut akan dimasukkan ke dalam rantai akarnya guys atau rutinnya guys dan validator dan pos pemeriksaan kemudian akan diserahkan ke etherium untuk memastikan keamanan sistem sibarium akan memberikan mekanisme pembakaran sip yang intuitif kepada pengguna dan juga dapat bertindak sebagai jembatan antara berbagai ekosistem pemrosesan transaksi yang cepat skalabilitas keamanan dan kesederhanaan sibarium membuatnya menjadi solusi blockchain layer 2 yang menjanjikan guys untuk ekosistem Siba Inu sibarium bertujuan untuk memberikan blockchain yang lebih mudah diakses fleksibel dan hemat biaya kepada komunitas Siba dan rilis dokumentasi publik merupakan perkembangan yang menarik untuk mencapai tujuan tersebut guys inton saja perkembangan yang sangat bagus ya dari sibarium dan kita tunggu aja kapan peluncuran untuk sibarium versi mainnetnya ya setelah kemarin release untuk versi betanya dan semoga aja tidak terlalu banyak perubahan atau temuan bug ya dari versi beta kemarin dan ini akan sangat bagus banget untuk perkembangan ekosistem dari sibarium tentunya guys Oke kalian bisa tulis pendapat kalian ya di kolom komentar tentang informasi hari ini nanti kita bisa ngobrol banyak ya tentang informasi tadi dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya peace